Pemerintahan lama sudah berakhir, pemerintahan baru akan segera dimulai. Rakyat akan sejahtera di bawah pemerintahan saya. Kediri sudah hancur, lebih baik kalian menyerah. Siapa tahu nyawa kalian bisa diampuni. Kediri jatuh. Mendalai Istana Halayuda memberontak. Dia bersekongkol dengan Jiwandana. Ingin menjatuhkan pengeran Gerbapati. Aku harus mencari tahu nasib putra. Kediri jatuh. Kediri jatuh. Jelak Dia pasti melaporkan pada Paman Alayu Aku harus mencegahnya Mingin Jangan halangi jalanku Kalau tidak, pecahkan palamu Lakukan kalau kau bisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siapa orang itu? Kenapa jurusnya seperti aku kenal? Tunggu Mada! Terima kasih telah menonton! 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 Berhenti! Kamu sudah mencampuri urusanmu, lalu mau lari begitu saja. Aku sudah menduga. Orang-orang tadi adalah seluruh hati. Kenapa kamu masih tercampur? Aku akan selalu tercampur jika ada rakyat yang tidak berdosa terhadapmu. Aku akan selalu tercampur. Aku akan selalu tercampur. Terima kasih telah menonton! 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 Baru saja aku tinggal bertapa sebentar. Keadaan sudah berubah. Sebenarnya, apa yang terjadi nih Mas? Pemberontakan besar terjadi di Kediri. Jiwa Raja jatuh. Dan sekarang tidak diketahui nasibnya. Siapa orang yang merani melakukan itu nih Mas? Hala Yuda. Dia bersekutu dengan Jiwa Dana. Kenapa bisa begitu nih Mas? Jiwa Dana, bukankah bersahabat dengan Majapahit? Raja Muda Abiseka, sekarang dia dipengaruhi oleh Pati Raga. Pati Raga, orang itu lagi. Keadaan sekarang sangat membingungkannya. Tidak diketahui mana teman, mana lawan. Walaupun keadaan sangat tidak menentu, tapi kebenaran tetap satu. Kau harus terus menegakkan kebenaran. Dan menumpah semua kejahatan nih Mas. Tentu saja ini. Dengan dukungannya Kediri. Wow. Berdalam kembali ilmu. Agar kau tidak dicelakai oleh orang. Baik. Hei! Siapa itu? Pergi saja. Weh! Berhenti! Berhenti! Mana? Tidak salah lagi kakak. Dia adalah teman Mada. Aku sering melihat mereka bersama. Benar begitu? Kamu adalah teman Gajah Mada? Betul, betul. Bukan. Masih kecil sudah pintar berbohong. Katakan di mana Mada. Jat! 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 Pisahnya cuma sama anak kencing. Jat! Jat! Dasar nenek-nenek gila! Terserang saja dia! Jat! 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 Keselamatan untuk kalian semua. Aku telah mendengar musibah yang menimpa ke diri. Juga dengan kedua putraku yang tidak tentu rimbanya. Entah apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Jat! 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 Puntun dalam seu, Gusti Prabu. Penghinaan ini harus dibalas. Kita harus menyusun kembali kekuatan. Kita kumpulkan orang-orang yang masih setia dengan maja pahit dan kediri. Puntun dalam seu, Gusti Prabu. Hamba sependapat dengan Gusti Prabu. Dan yang lebih penting adalah Mencari kabar tentang kedua putraku. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agar lain kali, kita jangan salah memilih orang untuk mengemban sebuah jabatan. Garbapati memang salah memilih pejabat. Dan ini akan menjadi pelajaran berharga baginya. Ampun Kanda, bukan halayuda yang dinda maksud. Tetapi Garbapati kan? Ampun Kanda! Apa maksud ucapanmu, Rani? Ampun Kanda Prabu. Garbapati belum cakep untuk diangkat menjadi Yuwa Raja Gediri. Dan inilah hasilnya. Ampun Kanda. Rai, aku minta. Hentikan untuk menyalahkan putraku Garbapati. Berhentilah bertengkar. Jika kalian masih terus bertengkar seperti ini, aku akan tinggalkan kalian berdua. Itu lebih baik bagiku daripada berdekatan dengan dua istri yang selalu membuat hatiku tidak tenang. Kehidupan. Jatuhkai. perjalanan yang terakhir. Perjalanan yang terakhir. Perjalanan yang terakhir. Perjalanan yang terakhir. Perjalanan yang terakhir, Tidak, Putera sendiri bergoda. Pernyata yang terakhir bergoda, ini adalah rumah hamba. Di sini kita akan mendirikan balai pengobatan kecil Dan dari sini pula Kita akan memantau perkembangan kediri dan macam pahit Terima kasih Pak Untuk dalam Sewu Pangeran Hanya saja Pangeran dan Gusti Mada Bersedia untuk menjadi pesuruh hamba Untuk sementara waktu Nyewon Sewu Pangeran Semua demi keamanan dan keselamatan Baik Pak Man Untuk menyempurnakan penyamaran Tidak apa-apa Mada menjadi pesuruh Pak Baiklah Pak Man Puntun dalam Sewu Pangeran Ini hanya sementara waktu Sampai keadaan kembali aman Terima kasih Kalian sudah mengantarku ke sini Mana uang yang kau janjikan Sebentar Pak Man Aku akan pergi mengambilnya Rupanya kau berbohong Tidak apa-apa Tidak semudah itu lepas dari kami Setelah Alayuda berhasil mengambil tahta kediri Dari Garbapati Kita tidak bisa berusul lagi Di mana-mana ada prajurit kediri Mereka melakukan penangkapan pada orang-orang di curi jai Kalau kita tidak hati-hati Bisa-bisa kita ikut tertangkap Kukira Setelah Alayuda naik tahta Kita bisa leluasa bergerak Tapi kenyataannya Bertolak belakang denganku Ayo kita jalan Berhenti Kutia Alayuda merintahkan kami Untuk menangkap penjahat-penjahat seperti kalian Langkain dulu mayatku Kutia Alayuda Terima kasih telah menonton Kutia Alayuda Kutia Alayuda Kutia Alayuda Terima kasih sudah menonton 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 Menurut pangeran Gerbapati Lorong inilah yang tersambung Ke ruangan pribadinya di istana Terima kasih sudah menonton 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 Unten dalam sewa Gusiprabu Terima kasih sudah menonton 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 ayo bocah keboirem dan kiwiresan untung mereka tidak mengenaliku iya paman ada apa kenapa mau manggilku paman paman aku bukan pamanmu ayo kita aku harus melawan dengan jurus man agar dia tidak mengenaliku sebagai gajah sekarang kita akan menyusup ke istana melalui terowongan kita akan mengambil payung tunggal raja dan kristunggul ratu hanya orang yang berhak yang boleh memiliki itu ala yudha sama sekali tidak berhak memiliki itu ayo kita buka baik gusti menurut pangerang garbapati lorong inilah yang tersambung ke ruangan pribadinya di istana ampun gusti sepertinya kita harus berhati-hati kita belum tahu apa yang akan menanti kita di istana nanti ayo baik gusti ya eh berhenti mau apa mereka ke sini apa jangan Mereka curiga padaku dan mengikutiku ke sini. Ada apa, Paman? Apakah majikan Muki Tabib bisa bantu mengobati gatal-gatalku? Karena setiap malam aku susah tidur, karena gatal-gatal. Bantu saja bisa, Paman. Sementara aku panggilkan Paman Tabib. Mada! Semua ini berkat pertolongan yang maha kuasa. Paman Tabib benar. Mada! Hei, apakah kamu Gajah Mada? Aku bukan Gajah Mada. Bohong! Baru saja bocah itu memanggilmu Gajah Mada. Celaka! Terlihatkan tadi bisa membongkar penyamar remada. Hei, bocah! Apa ini temanmu Gajah Mada? Kamu Gajah Mada, ya? Yah, bukan. Kamu Gajah Mada. Mada Gajah Mada. Siapa Mada Gajah? Mada Gajah itu temanku. Sudah ku cari-cari, tapi belum ketemu-temu juga. Kau kenal dengar Gajah Mada? Gajah Mada. Aku belum pernah dengar nama itu. Maaf, Paman. Aku harus pergi. Sudah aku bilang. Aku bukan Gajah Mada. Tolong lepaskan aku. Bagaimana kakak? Kita tetap pada rencana kita semula. Ya. Kita sudah tidak bisa mundur. Nampaknya, Hala Yuda sudah mencium gerakan kita. Kita harus bergerak cepat. Dan sebelum dia melakukan tindakan. Aku setuju, Kang. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maafkan Gandor, dia tidak tahu kalau kita dalam penyamaran. Tidak apa-apa. Untungnya dia cukup cerdas, segera mengetahui situasi. Dan dia bersandiwar dengan baik. Untung dalam siapu, Pangeran, Gusti Mada. Semua ini berkat pertolongan yang maha kuasa. Paman Tabi benar. Kalau yang maha kuasa berkehendak menolong kita, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalagi kehendak. Pangeran, Gusti Mada. Apapun yang akan terlihat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Perajurit-perajurit Halayudah pasti akan mengetahui keberadaan kita. Begitu kita sampai di ruang pusatnya, kalian harus segera menemukan dua pusatnya. Payung Tunggur Raja dan Kristungur Ratu. Sendikobusti. Pintan dalam sewi Gusti, para prajurit wanita itu memang dilatih. Khusus untuk mengawal Gusti Halayudah. Kamu memang sungguh luar biasa kelabang Wilis. Tidak salah kipat tiraga begitu percaya kepadamu. Begitu juga dengan saya. Saya sangat bangga memiliki Manggala sepertimu kelabang Wilis. Terima kasih Gusti. Penyusup! Kelabang Wilis, cepat periksa keadaan di dalam sana. Sendikobusti. Mana penyusup itu? Masih Tunggur Raja. Masih Tunggur Ratu. Masih Tunggur Ratu. Masih Tunggur Ratu. Dua pusakanya hilang. Ampun Gusti. Pusaka Payung Tunggur Raja dan Kris Tunggur Ratu telah hilang. Bagaimana bisa? Pusaka Istana bisa hilang dengan mudah. Apa kerja kalian? Mana kepala penjaga ruang pusaka? Dia harus mati. Hukum mati dia! You want to save Gusti. Dia sudah mati. Ampun Gusti. Penyusup itu sangat sakti. Kepala penjaga sudah berjuang. Sekuat tenaga untuk menjaganya. Bahkan dia rela untuk kehilangan nyawa Gusti. Tapi kehilangan dua pusaka utama Istana itu adalah musibah besar! Sekarang juga. Saya perintahkan kepada kalian semua. Kepung semua jalan keluar Istana. Beledah semua tempat di Istana ini. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Saya yakin. Pasti penyusup itu masih ada di dalam wilayah Istana. Tangkap dia! Sendiko Gusti. Pusaka Payung Tunggul Raja dan Kris Tunggul Ratu bukan pusaka sembarangan. Kedua pusaka itu hanya mau disimpan oleh orang-orang yang berhak atas tata kediri. Cepatlah cak di mana pusaka itu berada. Apabila kalian berhasil menemukan pusaka itu, saya akan memberikan hadiah yang besar. Dan juga saya akan mengangkat kalian sebagai Manggala Kediri. Terima kasih. Bersambungan terakhir. Terima kasih. Tidak Bersambungan Terima kasih. Sog kita berhenti. Sarananya kandungan terakhir. Saya akan menangkannya dalam korelam? Terima kasih. Saya akan menangkannya. Itu telah menangkannya. Terima kasih.